5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 4, sehat itu penting Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik perhatikan percakapan Benny dan teman-temannya berikut ini Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara Dayu, Edo dan Lina sepakat untuk berangkat bersama Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara Aku malas, badanku lemas Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja, kata Lina Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung Ini kata Dayu Benar kata Dayu Ayo kita berangkat menggunakan sepeda Ajak Benny Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu Yang tiap baitnya itu terdiri atas empat baris Nah berikut merupakan ciri-ciri pantun adik-adik ya Ciri-ciri pantun yang pertama Tiap bait biasanya terdiri atas empat baris Yang bersaja A, B, A, B Lalu dalam setiap baris itu terdiri delapan sampai dua belas suku kata Baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran Sampiran itu untuk mengantarkan rimanya Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut isi Nah isi ini merupakan tujuan atau maksud dari pantun tersebut Ya ini tadi ciri-ciri pantun ya adik-adik ya Kalian harus mengetahui ciri-ciri pantun ini Supaya kalian itu bisa membuat pantun ya Pantun yang terdiri dalam satu bait itu ada empat barisnya Nah adik-adik yang hebat Perhatikan pantun berikut ini Saat malas dan tak bertenaga Jangan diam seperti pagar Sebaiknya lakukan olahraga Agar peredaran darah menjadi lancar Nah ini adalah salah satu contoh Pantun yang pesannya itu untuk selalu berolahraga Supaya peredaran darah kita lancar Jelaskan ciri-ciri pantun di atas Nah kita akan teliti ya adik-adik ya Dari pantun itu ciri-cirinya apa saja Nah dalam satu bait terdiri dari empat baris ya Ini ada empat baris Lalu sajaknya kita lihat baris yang pertama Saat malas dan tak bertenaga Diakhiri dengan huruf A Nah berarti disini kita umpamakan A Jangan diam seperti pagar Diakhiri huruf R Nah R ini kita umpamakan sajaknya adalah B Sebaiknya lakukan olahraga A juga Agar peredaran darah menjadi lancar Diakhiri R R tadi diumpamakan B Jadi sajaknya AB Lalu suku katanya Nah baris pertama kita hitung ini suku katanya Saat malas dan tak bertenaga Ya berarti ada sepuluh suku kata Jangan diam seperti pagar Ada sembilan suku kata Sebaiknya lakukan olahraga Ada sebelah suku kata Agar peredaran darah menjadi lancar Ada tiga belas suku kata Lalu yang ciri pantun tentang sampiran dan isi Nah sampiran itu kan baris pertama dan kedua Isi itu baris ketiga dan keempat Nah pesannya apa dalam pantun ini Berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan Olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai cara Misalnya disini adalah dengan bersepeda Adik-adik coba kalian buat sebuah pantun Lalu identifikasi ciri-cirinya Seperti tadi ya Kalian buat bentuk pantunnya dulu Lalu kalian isi formnya seperti tadi Nah kalian bisa bacakan di depan kelas kalian masing-masing Contohnya nih Tidur malam sering bermimpi Mimpi burung buanglah ludah Jika ingin mencari rezeki Niatkan untuk beribadah Nah coba ya kita identifikasi Barisnya itu ada empat dalam satu bait Lalu sajaknya kita lihat disini Tidur malam sering bermimpi di akhiri huruf I I ini kita umpamakan sajaknya adalah A Mimpi burung buanglah ludah Ya di akhiri huruf H Kita umpamakan sajaknya B Ya kalau I tadi A Kalau H itu B ya Jika ingin mencari rezeki Berarti kita umpamakan A Niatkan untuk beribadah Nah H lagi berarti B Sajaknya AB AB Lalu suku katanya Baris pertama Tidur malam sering bermimpi Ada sembilan suku kata Mimpi burung buanglah ludah Ada sembilan suku kata juga Jika ingin mencari rezeki Ada sepuluh kata Lalu baris keempat Niatkan untuk beribadah Nah ada sembilan suku kata Lalu baris pertama dan kedua Itu merupakan sampiran Baris ketiga dan keempat Itu merupakan isi Nah amanat atau pesannya adalah Kegiatan ekonomi Seperti bekerja mencari rezeki Itu tidak terlepas dari Ibadah kita kepada Tuhan Atau kalau kepada Allah ya Untuk yang beragama Islam Nah kekayaan ekonomi Haruslah digunakan Untuk memenuhi segala Kebutuhan hidup Supaya meningkatkan Pengabdian kita Kepada Tuhan yang Maha Esa Adik-adik perhatikan Gambar berikut Dayu, Edo, dan Lina Berangkat melakukan Wawancara menggunakan sepeda Mereka membutuhkan Waktu setengah jam Untuk sampai ke tempat Wawancara Dayu, Edo, dan Lina Sampai ke rumah Narasumber Wawancara Mereka akan Mewawancarai Pak Damar Nah Pak Damar ini Merupakan pengusaha Sandal kesehatan Nah setelah melakukan Wawancara Dayu, Edo, dan Lina Membuat kesimpulan Nah berikut adalah Hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina Nah ini ya Wawancara mereka Pak Damar ini Merupakan pengusaha Sandal refleksi Pak Damar itu Memproduksi sandal Yang dapat digunakan Untuk melancarkan Peredaran darah Sandal refleksi Buatan Pak Damar Itu terbuat dari kayu Kayu tersebut Diperoleh dari Daerah sekitar Tempat tinggalnya Pak Damar Hanya membeli Kayu yang berkualitas Namun demikian Pak Damar itu Selalu menyarankan Kepada Pemasok kayu Untuk melakukan Reboisasi Setelah penebangan Dengan Reboisasi Hutan Menjadi Tidak gundul Dan hasil Reboisasi Beberapa tahun Kemudian Dapat dimanfaatkan Lagi Nah diantaranya Pohon dapat Ditebang Nah tenaga kerja Di pabrik Pak Damar ini Juga berasal dari Warga Di sekitar Tempat tinggalnya Nah sebelumnya Mereka diberi Pelatihan terlebih dahulu Oleh Pak Damar Bahkan kini Beberapa tenaga kerja Pak Damar Telah membuka Usaha sendiri Pak Damar Kemudian menjadikan Mereka Sebagai mitra kerja Untuk memenuhi Permintaan pasar Yang semakin Meningkat Nah ini Hasil wawancara Mereka Adik-adik Mari kita Identifikasi Interaksi manusia Dan lingkungan Pada bacaan di atas Nah interaksi manusia Dan lingkungan Dalam bacaan di atas Itu adalah Pak Damar ini Memanfaatkan lingkungan Yaitu Memanfaatkan kayu Untuk memproduksi Sandal refleksi Nah beliau juga Memberdayakan Masyarakat sekitar Sebagai tenaga kerjanya Bagaimana pengaruh Interaksi manusia Terhadap lingkungan Bagi masyarakat Dalam bacaan di atas Nah pengaruh Interaksi manusia Terhadap lingkungan Bagi masyarakat Dalam bacaan di atas Yaitu Yang pertama Pemanfaatan hasil Sebagai sumber daya alam Untuk kebutuhan manusia Lalu akan meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Dan terbukanya Lapangan kerja Bagi masyarakat Jadi ada pengaruh Interaksi manusia Terhadap lingkungan Terhadap lingkungan Apa manfaat Usaha Pak Damar Bagi masyarakat Di sekitarnya Nah manfaat Usaha Pak Damar ini Untuk masyarakat Di sekitarnya Yaitu Satu Bisa meningkatkan Taraf hidup Masyarakat Lalu dua Membuka lapangan Pekerjaan baru Yang ketiga Memenuhi kebutuhan Masyarakat Terhadap Sandal refleksi Buatan Pak Damar Apa yang dilakukan Pak Damar Untuk mengurangi Kerusakan lingkungan Akibat usahanya Nah tadi ya Usaha yang dilakukan Pak Damar Itu untuk mengurangi Kerusakan lingkungan Akibat usahanya Itu adalah Pak Damar Selalu menyarankan Pemasok kayu itu Untuk melakukan Reboisasi Pada lahan Yang telah Ditebangi Ya Atau penanaman Kembali hutan Yang gundul Apakah Terdapat hubungan Ketergantungan Dalam bacaan Di atas Ada ya Adik-adik ya Nah hubungan Ketergantungan Dalam bacaan Di atas Itu yang pertama Pak Damar Itu membutuhkan Pasokan kayu Dari pemasok kayu Nah berarti kan ada Ketergantungan hubungan Kenapa Untuk memproduksi Sandal refleksi tersebut Pemasok kayu Juga membutuhkan Pak Damar Untuk membeli Kayunya Nah dari hubungan Ketergantungan tersebut Keduanya Memperoleh Keuntungan Berupa uang Lalu Yang berikutnya Pak Damar Itu membutuhkan Masyarakat Di sekitarnya Sebagai tenaga kerja Untuk membuat Sandal refleksi Nah Masyarakat di sekitarnya Itu membutuhkan Pekerjaan Dari Pak Damar Nah dari sini Ada hubungan Ketergantungan Keduanya ini Memperoleh Keuntungan Berupa uang Jadi sama-sama Ada hubungan Ketergantungan Nah adik-adik Coba kalian Lakukan pengamatan Terhadap masyarakat Di sekitar kalian Dan Identifikasi Yang berkaitan Dengan Pembangunan Sosial Budaya Dan buat Laporan Hasil Pengamatan Kalian Adik-adik Yang hebat Sore itu Dusun Tempat Dayu Itu ada Pemilihan Ketua RW Rukun Warga Nah sebelum Acara dimulai Dayu membantu Untuk mempersiapkan Tempat pemilihan Dayu Membantunya Memberi alas Di setiap meja Dayu Menyapu Lantai ruangan Tempat pemilihan Dayu Juga membantu Mempersiapkan Makanan Dan minuman Untuk Panitia Pemilihan Nah adik-adik Apa yang akan Kamu lakukan nih Jika di lingkungan Kalian Mengadakan Pemilihan Rukun Warga Nah contohnya Seperti ini ya Yang bisa kalian Lakukan Contohnya Turut serta Dalam gotong Royong Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara Mengamati Jalannya Pemilihan Ketua RW Membantu Para ibu Menyiapkan Makanan Ikut Meramaikan Acara Yang diselenggarakan Ketika Pemilihan RW Ikut Menjaga Ketertiban Lingkungan Dengan Tidak Mengganggu Proses Jalannya Acara Pemilihan Nah ini Bisa kalian Lakukan Jika di dalam Lingkungan Kalian Ada Pemilihan Rukun Warga Atau Ketua RW Nah Ketua RW Itu dipilih oleh Seluruh Masyarakat Pada Pada Lingkungan Yang terkait Yang sudah Mendapatkan Hak Pilih Nah Pemilihan Ketua RW Itu dilakukan Di Balai Warga Dayu Mengamati Jalannya Pemilihan Ketua RW Lalu Dayu Menuliskan Laporan Singkat Mengenai Pemilihan Ketua RW Nah Ini adalah Laporan Singkatnya Contohnya Disini Siapa Saja Calon Ketua RW Ada Tiga Orang Jumlah Pemilihnya Ada 365 Orang Tempat Pemilihannya Di Balai Warga Lalu Calon Pertama Bapak Hirman Mendapatkan 80 Pemilih 80 Suara Bapak Yandi Mendapatkan 90 Suara Bapak Bakri Mendapatkan 195 Suara Nah Dari Hasil Pemilihan Ini Maka Yang terpilih Menjadi Ketua RW Adalah Bapak Bakri Widodo Seperti Itu Nah Adik-adik Sebagai Warga Masyarakat Kita Bertanggung Jawab Untuk Mengamati Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Baik Dalam Pemilihan Ketua RT Ketua RW Maupun Kepala Desa Kita Itu Harus Ikut Mengamati Nah Selain Itu Masyarakat Juga Dapat Mengamati Berbagai Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Ketua RW Ketua RT Dan Kepala Desa Pengambilan Pengambilan Keputusan Bersama Ini Dapat Dilakukan Melalui Musyawarah Untuk Mufakat Namun Demikian Apabila Tidak Mencapai Mufakat Bisa Dilakukan Voting Atau Pengambilan Suara Atau Pemilihan Suara Itu Nama Lain Dari Voting Nah Adik-adik Bisa Membentuk Sebuah Kelompok Lalu Pilihlah Teman Yang Berdekatan Dengan Tempat Tinggal Kalian Nah Kalian Bisa Melakukan Pengamatan Terhadap Pengambilan Keputusan Yang Terjadi Di Tempat Tinggal Kalian Dan Kalian Bisa Buat Laporan Singkatnya Seperti Yang Punya Dayu Tadi Adik-adik Nah Bagaimana Cara Pengambilan Keputusan Bersama Yang Biasanya Dilakukan Dalam Masyarakat Di Indonesia Nah Cara Pengambilan Keputusan Bersama Yang Dilakukan Dalam Masyarakat Di Indonesia Itu Adalah Melalui Musyawarah Musyawarah Tersebut Itu Tujuannya Untuk Mencapai Mufakat Namun Demikian Apabila Tidak Terjadi Mufakat Atau Kesepakatan Maka Bisa Dilakukan Voting Atau Pemilihan Nah Salah Satu Contoh Voting Adalah Pada Pemilihan Umum Atau Pemilu Itu Adalah Dengan Cara Pemilihan Suara Atau Voting Apa Saja Masalah Masyarakat Yang Dapat Dipecahkan Dengan Pengambilan Keputusan Bersama Nah Contohnya Adalah Pemilihan Ketua RT Ketua RW Kepala Desa Lalu Bisa Juga Memusyawarahkan Membuat Jadwal Ronda Malam Melaksanakan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Ini Bisa Dipecahkan Dengan Cara Pengambilan Keputusan Bersama Atau Musyawarah Bagaimana Cara Masyarakat Melaksanakan Tanggungjawabnya Sebagai Warga Nah Disini Pertama Kita harus Ikut Berpartisipasi Dalam Pemilihan Tersebut Kita Mempunyai Tanggungjawab Itu Ikut Berpartisipasi Lalu Ikut Menjaga Keamanan Lingkungan Dan Menjaga Kebersihan Lingkungan Sebagai Sebagai Seorang Siswa Sekaligus Seorang Warga Apa Yang Dapat Kamu Lakukan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Adik-adik Nah Kalian Sebagai Siswa Dan Sebagai Warga Kalian Itu Bertanggungjawab Satu Yang Bisa Kalian Lakukan Mengikuti Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Dan Bisa Berpartisipasi Dalam Pemilihan RT Atau RW Serta Turut Dalam Gotong Royong Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara Mengamati Jalannya Pemilihan Ketua RW Atau RT Dan Membantu Para Ibu Menyiapkan Makanan Demikian Tadi Adik-adik Pembahasan Kita Di Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran Yang Ketiga Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Loncengnya Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Sosial 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 Terima kasih.